Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Jack Guair pada kesempatan kali ini saya akan membuat olahan dari ketan yang cukup unik ini bisa dijadikan sebagai satu alternatif pilihan untuk mengolah ketan mengkukus yang lain dari biasanya nah teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya silahkan simak video sampai selesai ya tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like dan komen, nyalakan juga lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya panaskan dandang, kemudian masukkan daun pandan yang diikat simpul kita akan mengkukus 500 gram beras ketan yang sudah dicuci bersih dan sudah direndam minimal 2 jam kemudian ditiriskan kita kukus sampai setengah matang kurang lebih 15 menit sambil menunggu beras ketan sambil menunggu beras ketan yang kita kukus sampai siap untuk diangkat kita bisa menyiapkan bahan selanjutnya selanjutnya yaitu 100 gram ubi ungu yang sudah dikupas sudah dicuci bersih kita parut dengan menggunakan parut keju dan inilah hasilnya kita sisihkan lebih dulu setelah kurang lebih 15 menit ketan yang kita kukus setengah matang siap untuk diangkat tambahkan garam secukupnya sesuaikan dengan tingkat keasinan yang diinginkan selanjutnya masukkan kelapa parut yang dibuat dari setengah putih kelapa dan diambil putihnya saja kemudian tuang 300 ml air panas selanjutnya aduk sampai semua bahan tercampur rata tambahkan ubi ungu yang sudah diparut lanjutkan lagi mengaduk sampai semua bahan betul-betul tercampur rata siapkan daun pisang untuk membungkus ambil selembar daun pisang kemudian isi dengan ketan secukupnya untuk cara membungkus silahkan kalian sesuaikan dengan selera kalian sendiri disini saya hanya membungkus dengan cara yang sederhana setelah diberi ketan kemudian bagian atasnya saya tutup dengan daun pisang yang lebih kecil ukurannya kemudian saya lipat seperti ini lanjutkan membungkus sampai selesai musik alhamdulillah akhirnya selesai membungkus sekarang siap untuk dikukus selanjutnya selanjutnya kukus ketan yang sudah dipungkus dengan daun pisang jangan lupa dandang yang digunakan mengukus sudah dipanaskan dan airnya sudah dididihkan sebelumnya kukus ketan sampai matang tanah kurang lebih 30 menit setelah kurang lebih 30 menit ketan sudah matang ditandai dengan daun pembungkusnya sudah tidak berkeringat lagi ketan kukus ubi ungu siap untuk diangkat dan inilah hasilnya ketan kukus ubi ungu siap untuk dinikmati aroma daun pisang yang dikukus berpadu dengan aroma ketan terasa sangat enak ini menimbulkan selera untuk menikmati dan rasa ketan kukus ubi ungu ini sangat gurih juga baunya juga sedap silahkan nanti teman-teman untuk mencobanya terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya nyalakan juga lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya sampai bertemu lagi di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati